Halo sahabat keluar komputer Kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya flash atau install ulang HP Lenovo A390 Disini ada 2 warna ya HP ini ada yang warna putih dan ada yang warna hitam Tapi isinya sama aja Jadi kalau sahabat keluar komputer memiliki HP yang berwarna putih atau yang berwarna hitam Itu bisa mengikuti tutorial ini Oke disini saya akan mencoba flash ulang HP Lenovo A390 yang warna putih ini Karena kebetulan dalam keadaan bootloop atau tidak bisa hidup hanya menyangkut di logo Lenovo saat menghidupkannya Oke tahapan pertama adalah silahkan download semua software yang dibutuhkan Nah disini adalah SP Flash Tool, Driver dan Stockroom Setelah selesai mendownload semuanya silahkan ekstrak file tersebut Setelah ekstrak kemudian tancapkan HP melalui USB ke komputer ataupun laptop Dengan syarat dalam keadaan mati, benar-benar mati Untuk memastikan tidak benar-benar mati silahkan buka baterinya terlebih dahulu Ya tunggu segera-segera 5 detik Saya rasa sudah mati ya Selanjutnya adalah kita akan menginstall driver Driver HPnya ke komputer ataupun ke laptop Nah caranya adalah silahkan hubungkan HP Lenovo A390 dengan komputer melalui USB Kemudian buka folder drivernya yaitu folder MTK65XX Driver ya Selanjutnya silahkan install yang install driver X ini untuk yang 32 bit dan yang 64 pakai yang di bawah ini Saya menggunakan 32 bit jadi saya menginstall yang ini ya Tunggu sampai proses instalasinya selesai Nah kalau sudah muncul pemberitahuan seperti ini install driver for Microsoft Windows successfully itu artinya drivernya sudah selesai di install Oke kita exit aja Kalau ada pemberitahuan yang lain silahkan cancel Selanjutnya adalah Setelah menginstall driver selanjutnya adalah Kita melepas lagi HP Lenovo A390 dari USB nya Oke Selanjutnya adalah Membuka 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 aplikasi Flashnya Yaitu di folder SP Flash Tool Versi 3 Di sini kita buka foldernya Kemudian cari yang Yang file Flash Tool X Nah di sini kita buka aplikasi ini Setelah terbuka Setelah terbuka Setelah terbuka Setelah terbuka 视频 di sini ada tombol central projection loading Hai silahkan klik skr loading ini Hai kemudian cari Hai dimana file yang kita ekstrak tadi misalnya disini saya simpan di flash nih Hai stockroom dia ada di folder stockroom sehingga ya pilih mt-6577 Android skr e-m-m-c nah ini klik dan open Hai selanjutnya pastikan semua yang ada di sini tercentang jangan ada yang tertinggal untuk kalian yang pengguna baru atau yang baru belajar flash silahkan cita semua tapi untuk yang kalian yang sudah paham fungsi-fungsi centang di sini bisa bisa menghilangkan centangnya sesuai kebutuhannya masing-masing Oke setelah itu Hai adalah mengklik Hai up maaf Oh iya selanjutnya adalah mengklik tombol download disini happy belum kita colok ya Hai hanya masih dilepas silahkan klik download 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 Hai selanjutnya dalam keadaan HP mati jangan dihidupkan dulu ya dalam keadaan mati klik silahkan Hai tancapkan USB ke HP Hai tunggu hingga proses downloadnya selesai nanti kalau ada kalau selesai 100% akan nampak tulis ada kita nampak ikon warna hijau bulat disini nah disini proses flashing nya sedang berjalan silahkan tunggu hai 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 nah disini prosesnya sudah 100% dan download Oke adalah gambar warna hijau bulat ini artinya bahwa HP kita sudah selesai di flash atau install lang silahkan klik klik close saja dan kita kembali ke HP nya silahkan cabut USB dari HP karena proses flash atau install lang sudah selesai dan selanjutnya silahkan menghidupkan kembali HP nya hai 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 saat menghidupkan pertama setelah flash nanti sahabat komputer akan mengalami atau nanti akan lama di logo Lenovo seperti ini Hai yang khawatir karena memang itu agak lama sekitar dua atau tiga menit mohon tunggu sampai mohon tunggu sampai bootingnya selesai sampai ke homescreen hai 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 ya oke sekarang HP Lenovo A390 yang warna putih ini sudah kembali seperti semula oke terima kasih sudah memperhatikan dan sudah menonton video tutorial ini jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update-an terbaru tutorial-tutorial dari keluar komputer